Intro Halo semuanya, nama aku Syafiq Hilmi dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember Halo semua, perkenalkan nama saya Pak Rela Iyang Saya dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Saya program studi pendidikan kimia Halo, perkenalkan nama aku Jessica Enjil Putus Tiawan Biasa dipanggil Jessica dari Universitas UPN Veteran Jawa Tidak Jurusan Apisasi Publik Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Fuakubun Saya berasal dari Universitas PGRI Adibwana Surabaya Program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Kalian bisa manggil nama aku Syafiq aja Atau bisa dipanggil Syaf Nah, teman-teman, aku ini merupakan salah satu mahasiswa pertukaran Mahasiswa Merdeka Yang dimana aku ditempatkan di salah satu universitas di Papua Barat Universitasnya namanya Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Soro Oke, jadi modul Santara merupakan salah satu cakupan dari program pertukaran mahasiswa Merdeka Dimana dia tuh memiliki empat kegiatan Yang pertama adalah kegiatan kebinekaan Yang kedua adalah kegiatan refleksi Yang ketiga adalah kegiatan inspirasi Dan yang keempat adalah kegiatan kontribusi sosial Dimana keempatnya ini sebenarnya saling berkaitan dan saling berkoraborasi Untuk mengimplementasikan atau menciptakan mahasiswa yang benar-benar berbudaya Yang benar-benar berkebinekaan Dan benar-benar mengaktualisasikan sikap bernegara yang baik Dimana kalau kegiatan kebinekaan sendiri itu kita diajarkan Dan kita diberitahu tentang bagaimana sih budaya yang ada di kampus tujuan Atau kampus Uni Muda disini Baik itu tentang seni tarinya, kemudian seni ukirnya, dan lain sebagainya Nah, modul Santara itu sebenarnya adalah salah satu mata kuliah wajib Yang dikeluarkan oleh program pertukaran mahasiswa merdeka Karena di mata kuliah ini Itu dimuat di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk Menggali sikap toleransi dan kebinekaan yang ada di Indonesia Nah, tepatnya disini itu kami tempatkan di Papua Barat Dan kami di kegiatan modul itu diminta untuk melihat bagaimana Kebudayaan yang ada di Papua Barat, khususnya di Sorong Seperti itu Modul Santara itu sebuah kegiatan yang dimana kita itu dibuat bukan Untuk mengenal lebih dalam tentang budaya dari pulau luar Dari pulau lain, seperti itu sih Oke, modul Santara adalah salah satu kegiatan wajib di PT Penerima Dimana kegiatan modul Santara ini terdapat unsur-unsur kebinekaan Nah, sebenarnya itu untuk pemilihan tempat Kami itu tidak diperkenankan untuk memilih Tetapi kami ditempatkan oleh pemerintah supaya mahasiswa dari seluruh Indonesia itu dapat menjajaki pulau-pulau yang ada di Indonesia Supaya lebih merata seperti itu Sebetulnya untuk kalau titik kumpul sih bukan cuma di Uni Muda Sorong Dan saya harus hidup sendiri di sini Kayak gitu sih Untuk Uni Muda Sorong sendiri itu Sebenarnya untuk pemilihan kampus itu bukan kami sendiri yang pilih Tapi ditempatkan Di mana pertama itu ada empat pilihan pulau Sumatera, Papua, Bali, sama itu Sulawesi Oke, kalau untuk itu nih Kita sebenarnya jadi mahasiswa-mahasiswa PMMD Yang ditempatkan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Sebenarnya merupakan mahasiswa yang ditempatkan oleh kementerian Yang ditempatkan oleh kementerian Yang ditempatkan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sendiri Jadi kita hanya pada awal seleksinya Kita tuh hanya memilih pulau-pulau Hanya memilih pulau-pulau Jadi misalkan Papua, kemudian Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya Tapi yang menempatkan Kamu berada di kampus mana Dan kamu berada di PT mana Itu adalah kementerian Jadi kita ditempatkan di Uni Muda Sorong ini Adalah berdasarkan kementerian Begitu Nah, pertama itu saya memilih Di Bali Tetapi ditempatkan di Uni Muda Sorong Dan saya memberanikan diri Untuk kesini Ini juga Sebenarnya di awal itu Gak diizinkan untuk kesini Ke Papua Tapi coba aja kesini Nah, sebenarnya itu Saya tertarik untuk Mengikuti pertukaran di Di Bali Tetapi Oleh karena ditempatkannya di Uni Muda Saya Sangat excited Untuk datang ke Uni Muda Karena Ingin melihat bagaimana sih Keseharian yang ada di Indonesia di bagian timur Seperti itu Kalau milih sih Sebenarnya maunya milih di Bali Karena kan deket juga Dari pulau asal kan Gak terlalu jauh Dan ada saudara juga di sana Kalau aku pribadi sih Maunya sih di Sumatera Cuman Setelah aku pikir-pikir lagi Karena pemerintah udah nematin aku disini Wah rasanya itu sangat Berbeda sekali Ekspektasi aku awal Dan sampai saat ini Itu sangat berbeda sekali Untuk menjadi mahasiswa PMM Itu sangat mudah Pertama Tinggal kunjungi website resmi dari Kampus Merdeka Terus Tinggal ikuti persyaratan Dan penuhi administrasi Dimana disitu ada Data pribadi Sama data-data dari yang dibutuhkan Misalnya dari pihak kampus Sebenarnya kalau mau jadi mahasiswa PMM itu gampang banget Tinggal cari websitenya Kampus Merdeka aja sih Setelah itu kalian Kalian pantengin aja terus tuh Kapan pendaftaran dibuka Dan kapan penutup pendaftaran Tinggal masukin Kalau kalian mau daftar Tinggal masukin Kayak data-data lengkap kalian Lalu ada kampus Selat persetujuan Kayak gitu-gitu aja sih Sama nanti Biasanya tuh ada tes tambahan Nah tes tambahannya itu Kayak yang Yang buat kalian itu lolos Atau enggaknya sebagai mahasiswa Pertukaran mahasiswa Nah untuk menjadi mahasiswa PMM itu Persyaratannya mudah Kita tinggal Mengunjungi websitenya MBKM Kemudian kita melihat program-program yang tersedia Kemudian mengklik di bagian pertukaran mahasiswa Merdeka Nah disitu dapat kita lihat bagaimana proses administrasinya Kemudian ikuti berbagai tes yang ada Nah kemudian kita dapat mengikuti program tersebut Sebenarnya sederhana aja bagi teman-teman mahasiswa lain yang ingin menjadi bagian dari program ini Jadi kalian atau teman-teman sekalian tuh bisa cari aja di websitenya MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nanti disitu bisa apply program pertukaran mahasiswa Merdeka Dan terus di follow up bagaimana mereka perlukan administrasi Biasanya tentang administrasi pribadi, data pribadi, kemudian data kampus Atau data prodi dan lain sebagainya Nah setelah data-data itu selesai Proses administrasi selesai Teman-teman juga bisa mengikuti tinggal mengikuti alurnya Ada yang tentang apa mungkin Tentang tes, kita tuh juga ada tes-tesnya gitu Awal-awal Gitu aja sih Kak, sebenarnya simple aja Simple banget Yang penting mahasiswanya harus mencari Haa, yang penting mahasiswanya harus follow up terus Harus ikut terus update terus tentang apa yang ada di kementerian punya Nah kesan yang saya dapatkan selama saya berkuliah di Uni Muda Sorong ini adalah Saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman hidup yang mungkin teman-teman di universitas lain itu tidak dapatkan Di sini saya mendapatkan Di mana saya bisa merasakan yang namanya toleransi, kebinekaan Dan saya melihat di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ini adalah universitas yang bisa dikategorikan itu Muhammadiyah Tapi mahasiswanya itu rata-rata 75% itu adalah mahasiswa non muslim Nah di situ saya melihat bahwa universitas ini itu memberikan fasilitas tidak hanya untuk mahasiswa yang beragama Islam Tetapi memberi fasilitas kepada semua mahasiswa yang ingin berkuliah di sini Seperti itu Oke, seperti yang aku bilang awal kesan yang aku ada di sini itu berbeda sekali Berbeda jauh dengan ekspektasi aku sebelum aku ditempatkan di Papua Tepatnya di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Jadi pertama awal aku ke sini itu emang sebenarnya rada ragu juga sih Kenapa saya harus di Papua gitu kan Padahal masih banyak pulau yang belum aku jelajahi gitu kan Tapi sampai sini pun aku rasakan sama aja sebenarnya sama kayak di Jawa gitu kan Malah justru di sini tuh lebih asik Surga dunia juga ada di sini Kemudian teman-teman yang asik Apalagi kampus-kampusnya juga teman-teman masyarakat kampus juga pada open gitu kan Sama kita-kita yang ada di sini Jadi kita tuh ngerasanya kayak nggak punya keluarga Tapi kita sedang membangun keluarga baru di kampus ini gitu Jadi ekspektasi aku sebelumnya yang Papua itu tentang keterbelakangan Kemudian Papua yang itu tentang rasisme dan lain sebagainya Itu terbayarkan dan sudah terlunaskan di sini Bahwasanya hal itu semuanya salah gitu Gitu aja sih Kak Pokoknya ekspektasi aku awal sama sekarang itu beda banget Dan sangat luar biasa Yang paling berkesan di sini tuh kami dimuliakan sama pihak kampus Terus keinginan kami ke Raja Ampat itu terpenuhi dengan kegiatan kontribusi sosial Kalau kesannya sendiri sih yang saya rasakan di sini sih pertama Mahasiswanya ramah-ramah banget sih Beda sama yang saya alamin di Pulau Jawa kan Kalau di Pulau Jawa itu ada beberapa yang nggak ramah Ada yang memikirkan diri sendiri Kalau di sini tuh kayak masih unsur kekeluarganya tuh masih kental banget Antara dosen dan mahasiswa Mahasiswa kesiswa tuh kental banget Saya tuh baru datang pertama kali kesini Pas waktu awal-awal itu Langsung disambut banget sama mereka Langsung ditanyakan dari mana asal mana Ayo nanti ikut kita yuk keluar makan Kayak gitu Dan kalau di Jawa sendiri untuk hal itu tuh Kayak jarang banget Kayak gitu Nah untuk pandangan saya untuk masyarakat yang ada di Papua itu Awalnya saya merasa agak takut ya Karena di sini logat bahasanya itu agak sedikit keras Tetapi hampir tiga bulan saya menjalani hidup di sini Semakin lama saya merasa bahwa orang-orang di sini sangat ramah Bahkan saya tinggal di Jakarta itu saya belum pernah yang namanya ketemu sama orang Yang belum pernah dikenal sama sekali Tetapi mau lho memberikan bantuan kepada saya waktu itu Jadi saya beranggapan bahwa di sini itu Orang-orangnya itu sangat ramah Sangat tidak memandang kamu siapa Tapi menolong dengan hati Seperti itu Perasaan saya tuh senang Tapi ada sedihnya Soalnya jauh Terus yang terdengar di sini tuh yang kriminal-kriminal aja yang ditayangkan televisi Berita-berita di koran Kan tetapi Pas saya kesini tuh Ternyata bertolak belakang sama yang ditayangkan di televisi Dimana di sini tuh Keadaan Papua itu gak terlalu sekriminal apa yang ditayangkan Terus Untuk masyarakat Papua sendiri itu sangat ramah Dimana mereka tuh menegur orang tanpa melihat latar belakang atau Oh ini daerah mana, itu daerah mana Ya misalkan kayak mengucapkan salam Terus Apa Setelah aku banyak berinteraksi dengan temen-temen kita yang ada di Papua Etnik asli Papua Itu sebenarnya sama aja dengan temen-temen kita yang ada di Jawa, Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya Akan tetapi Di Papua ini mereka unik Apa namanya temen-temen kita yang ada di Papua itu Kalau mereka udah nyaman banget sama kita Kalau mereka udah terbuka banget sama kita Mereka justru baik banget sama kita Mau apapun yang kita mau Mau apapun yang kita inginkan Itu mereka just Apa namanya Tinggal jalan aja gitu kan Artinya kalau kita ngasih air ke mereka Mereka justru ngasih susu ke kita Gitu Gitu aja sih kak tentang temen-temen kita yang ada di Papua Kalau masyarakat Papua sendiri sih Beda ya sama ekspetasi saya Kalau yang sebelum saya sampai sini itu Ekspetasi saya kan orang Papua pasti nakutin dia Keras kayak gitu Tapi ternyata pas waktu saya sampai sini Orang Papua itu gak nakutin gak keras Mereka malah suka 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 bercanda Suka ngajak main Jadi musa sih gak ada yang perlu ditakutin sih dari orang Papua Seperti itu Kalau untuk pesannya sih Saya memikirkan bahwa Semoga di kedepannya masih ada program-program pertukaran mahasiswa lagi Sehingga Uni Muda dapat tetap menjadi wadah yang memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa dari luar untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa lagi Seperti itu Pesan saya Semoga kedepannya Uni Muda ini lebih berkembang lagi Dan fasilitas yang ada di kampus ini ditingkatkan Sehingga memenuhi kebutuhan akan dosen atau mahasiswa dalam proses perkuliahan Pesan untuk Kampus Uni Muda Sorong Semoga kedepannya semakin lebih maju lagi Semakin bisa mengembangkan potensi-potensi mahasiswa yang ada di Uni Muda Sorong Dan saya titip teman-teman saya yang ada di Kampus Uni Muda Sorong Bantu mereka agar bisa memajukan Indonesia yang lebih maju Oke Untuk Kampus Uni Muda Sorong sendiri Aku punya beberapa pesan nih Yang pertama adalah terkait Izinkan aku untuk menitipkan teman-teman aku yang ada di sini yang ada di Papua Untuk kita bisa saling bersama-sama menyongsong pendidikan yang tinggi Menyongsong apa namanya Berkemajuan bersama Uni Muda untuk membangun Papua dan Indonesia Karena harapan aku Uni Muda bisa menjadi salah satu alternatif terbaik Bagi teman-teman kita yang berada di Papua sini Untuk bisa saling bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Gitu Dan yang kedua untuk Kampus sendiri Untuk Kampus sendiri Terus kembangkan lagi potensi-potensi yang ada di Kampus Fasilitas Akademis Kemudian sumber daya manusia yang ada di dalam Supaya bisa kembali lagi ke poin yang pertama Supaya bisa bergerak lebih maju lagi Dan yang ketiga Bagi Kampus Uni Muda Sorong Yang telah banyak berdedikasi tinggi bagi Papua Adalah bagaimana untuk bisa meng-guide stakeholder-stakeholder terkait lagi Untuk bisa saling jalan bersama-sama menuju cita-cita yang kita inginkan Gitu aja Kak Oke thank you Kak Dadah terima kasih semuanya Oke terima kasih Kak Dadah 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 Terima kasih Bye 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 Terima kasih.